Intro Banjir bandang terjang kecamatan Lekebai, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. 10 rumah warga nyaris ambruk. Namun belum ada bantuan untuk korban banjir bandang. Banjir bandang ini menerjang kecamatan Lekebai, Sika, Nusa Tenggara Timur. Banjir nyaris peruntukan 10 unit rumah warga. Sementara sawah yang rusak akibat banjir seluas 11 hektare terancam gagal paner. Menurut warga hingga saat ini, Pemda Sika belum memberikan bantuan untuk korban banjir bandang. Lahar dingin Gunung Semeru menghanyutkan mobil di dusun Sumber Sari, Lumajang, Jawa Timur. Peristiwa tersebut terekam kamera warga dan viral di media sosial. Inilah detik-detik saat aliran lahar dingin Gunung Semeru menghanyutkan sebuah kendaraan roda 4 yang terparkir dekat dengan aliran sungai. Dasyatnya aliran lahar dingin mengakibatkan aliran sungai dalam meluang. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena pengemudi tidak berada di dalam kendaraan saat aliran lahar dingin menerpa. Sementara itu, kondisi aliran besuk kobokan kini kembali normal dan debit airnya kecil. Namun mobil minibus yang terseret banjir lahar Gunung Semeru belum ditemukan. Petugas BPBD setempat mengimbau warga meningkatkan kewaspadaan dan membatasi aktivitas di dekat sungai yang menjadi aliran lahar dingin Semeru. Dari Lumajang, Jawa Timur, Cucu Donartono, Ainyus, melaporkan. Tol Cikopo-Palimanan atau Cipali-Ambles di kilometer 122 arah Jakarta. Lalu lintas terhambat dan sempat membuat kemacetan panjang. Dan ini sangat yakin tidak bisa dilalui oleh kendaraan tempat. Jalan tol Cipali kilometer 122 plus 400 arah Jakarta-Ambles dan tidak bisa dilewati kendaraan. Jalanan ambles sepanjang lebih dari 25 meter dengan kedalaman 2 meter. Curah hujan tinggi dan terus-menerus di wilayah Jawa Barat diduga menjadi penyebab kerusakan jalan ini. Amblesnya jalan tol sempat membuat kemacetan panjang. Pengelola tol Cipali dan kepolisian akhirnya menutup ruas jalan ke arah Jakarta dan memperlakukan kontraflow mulai kilometer 117 hingga kilometer 126. Pengelola memperkirakan upaya perbaikan akan memakan waktu sekitar dua minggu. Pertama dari sisi manajemen. dan trafiknya lalu lintasnya kita lakukan tadi trafik kontraflow dari kilometer 126 menuju 117. Sepanjang 9 kilometer kita lakukan kontraflow menuju arah Jakarta. Jadi jalur ke arah Jawa dibagi dua untuk dua arah. Nah memirsa untuk mengetahui kondisi terkini tol Cipali yang ambles sudah bergabung bersama kami Ibtu Karyana Panit PJR Tol Cipali. Selamat sore. Selamat sore Mbak. Selamat sore Mbak. Bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di lokasi? Baik Mbak. Tadi disampaikan untuk arus lalu lintas terkini di kilometer 117 Cipali nampak dari arah Jakarta menuju Sipali tidak ada kemacetan. Hanya beberapa kendaraan saja itu pun kendaraan yang dialihkan dari pantura sedangkan di pantura tidak bisa dilewati. Karena banjir kemungkinan besar semua kendaraan di pasal Cipali sampai saat ini masih menampung baik dari arah Jakarta menuju arah Sipali. Begitupun sebaliknya dari arah Sipali menuju Jakarta arus lalu lintas terkini menampung. Demikian Mbak. Terkait dengan amblesnya jalan tol Cipali ini pengalihan arus lalu lintas yang dilakukan seperti apa oleh pihak polisi ya? Betul sekali Mbak. Sejak malam pukul 02.30 kita koordinasi dengan pihak tol khususnya LMS dan PTAI koordinasi atas perintah Bapak Dirlantas dan Bapak Kaset PJR kita melakukan kontraflow sepanjang 9 km mulai dari km 1, 2, 6, 400 sampai di kamedan 117, 200, kurang lebih 9 km kita melakukan rekayasa kontraflow. Namun sampai saat ini Alhamdulillah berjalan dengan lancar dekat kehadiran personil dari LMS, dari kepolisian, dari PDN, dan jajaran kewilayan. Demikian Mbak. Apakah kontraflow dilengkapi dengan rambu-rambu untuk mengantisipasi kecelakaan yang diakibatkan amblesnya jalan ini, Pak? Betul sekali. Untuk PTAI dan PT AIS maupun dari LMS, kita menyiapkan hampir 1.200 laber gun berikut rambu petunjuk, rambu arahan, maupun rambu-rambu penerangan sepanjang ruas kontraflow yang dilalui bagi pengguna jalan. Demikian Mbak. Berdasarkan informasi sementara dari pengelola, berapa lama kira-kira kontraflow ini akan diberlakukan? Kemungkinan besar, kita sesuai hasil dari informasi dari PT AIS, insya Allah mudah-mudahan kurang dari 3 atau 2 minggu bisa selesai, namun kemungkinan besar dalam waktu dekat kontraflow akan diperpendek yaitu 1 kg ke belakang, 1 kg ke depan. Demikian Mbak. Jadi nanti kontraflow tidak sepanjang 9 km, namun nanti kontraflow hanya 1 atau 2 kg. Demikian Mbak. Baik, terima kasih Ibtu Karyana, Pandit PJR Toljipali, sudah memberikan informasi kepada kami dia ini. Pemirsa banjir masih merendam sejumlah wilayah di Subang, Jawa Barat. Petugas gabungan mengevakuasi warga yang terjebak banjir di sebuah rumah. Hampir 20 ribu rumah di Subang, Jawa Barat hingga pagi tadi masih terendam banjir. Selain merendam permukiman, banjir juga merendam ruas jalan pantura dan arus lalu lintas terganggu. Sementara itu, menggunakan perahu karet, petugas gabungan mengevakuasi warga yang terjebak banjir di sebuah rumah bertingkat. Petugas berhasil mengevakuasi seorang bocah dan orang tua. Banjir semakin meluas dan merendam 21 kecamatan di Kabupaten Subang. Ketinggian banjir bervariasi hingga lebih dari 2 meter. Seorang warga korban banjir di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat ditemukan oleh tim Sargabungan dalam kondisi meninggal dunia. Korban tewas akibat sakit yang dideritanya bukan akibat terseret air banjir. Tim Sargabungan menemukan korban banjir dalam kondisi sedang meninggal dunia di Gang 9, Desa Karang, Turma Ritis, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Perlu meninggal kibat sakit yang dideritanya selama ini. Tim Sargabungan berhasil mengevakuasi korban atas nama Karni dalam keadaan meninggal dunia usia 60 tahun. Hingga kini tim Sargabungan dari TNI Kowal Basar Nasre Lawan dan BPBD Kabupaten Indramayu, Jawa Barat terus mengevakuasi korban banjir di titik-titik bencana banjir akibat luatan sungai. Sementara banjir yang melanda di 18 kejamatan sudah mulai surut. Dari Mayu, Jawa Barat, Toi Skandar, Ainews melaporkan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini banjir di Indramayu sudah dadarkan kami, Toi Skandar, di Tulung Agung, Indramayu, Jawa Barat. Toi Skandar, bagaimana kondisi terkini banjir di sana? Ya, baik Abraham. Saat ini saya berada di salah satu desa Telung Agung, Kamatan Keterasmaya, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Di mana lokasi yang merendam 18 kesamatan di Kabupaten Indramayu sendiri. Kondisi saat ini masih menunjukkan banjir yang masih menggenang 8 kesamatan. Namun biasanya banjir mencapai 2 meter hingga saat ini mulai agak surut, biasanya 2 meter, sekarang sudah mencapai 1 meter lebih. Selain merendam ratusan rumah warga, banjir ini juga merendam sejumlah jalur pancura seperti di Losarang dan Kandang Haur sendiri. Sampai saat ini pihak BPPD dan Basarnas, TNI Polri, terus mengevakuasi warga yang terdampak banjir. Hingga sampai pagi ini, petugas dari polisi dan TNI terus mengevakuasi barang-barang milik warga yang terjebak banjir yang genang di 8 kesamatan. Banjir ini di kondisi ini diakibatkan akibat 3 sungai yang mengakibat sungai meluap. Selain kiriman dari hulu Majalengka, banjir ini juga curah hujan yang tinggi selama 3 hari terus diguyur hujan lebat. Baik, kami informasikan juga untuk arus lalu lintas di jalur pancura masih dijadikan tempat pengungsian di mana ratusan warga yang terdampak banjir mengakibatkan sejumlah warga memilih bersamaan untuk mengusir di bahu jalan atau di sepanjang jalan pancura. Sehingga mengakibatkan sejumlah petugas kepolisian baik BPPD, TNI, dan petugas gabung lainnya untuk mengerahkan posisi jalur pancura di satu arah kan. Akibat jalur pancura yang di satu jalur ini sehingga mengakibatkan jalur dari kedua arah atau dari arah serbon menuju Jakarta sempat mengalami kemancetan yang cukup panjang. Abraham. To Iskandar, apakah masih ada warga yang belum berhasil dievakuasi atau masih terjebak di rumahnya? Baik, Stephanie. Untuk warga sendiri sudah sejak kemarin malam sudah dievakuasi. Namun barang-barang milik warga seperti di belakang saya, warga terus berdatangan ke rumah mereka untuk mengambil barang-barang yang bisa tergenang banjir yang masih bisa diselamatkan tersebut. Namun menurut keterangan dari warga sendiri, mengatakan bahwa barang-barang milik mereka sudah hanyut terbawa arus beras sungai Cimanuk yang meluap di sepanjang delapan kecamatan tersebut. Baik, terima kasih. To Iskandar melaporkan dari Tulung Agung Indra Mayu, Coba Barat. Selamat bertugas kembali. Polisi serahkan mantan ketua umum FPI Sabri Lubis Kekejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Kami hadirkan informasi selengkapnya. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!